Intro Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat dan Bu Vita juga berharap semua anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia Ya, jadi hari ini sebelum kita masuk ke dalam topik yang baru ke judul yang baru, kita akan sama-sama review dulu ya kita akan sama-sama mengulang dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan di minggu lalu ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenal keluarga besar ya sebutan untuk keluarga besar ya, siapa saja anggota keluarga besar itu ya, kita akan sebutkan secara bersama-sama ketika Bu Vita tampilkan gambar anak-anak juga bisa menyebutkan itu sebutan anggota keluarga apa ya, jadi yang pertama ada ayah ayah adalah orang tua laki-laki kita kemudian yang kedua ada ibu ibu adalah orang tua perempuan kita kemudian yang ketiga ada kakak kakak adalah saudara yang lebih tua dari kita kakak itu bisa saja laki-laki dan juga bisa saja perempuan jadi kakak adalah saudara kita tetapi yang lebih tua dari kita kemudian yang keempat itu ada adik adik adalah saudara kita yang lebih muda ya, bisa saja perempuan bisa juga laki-laki ya, tapi adik itu pastinya lebih muda dari kita ya, lebih kecil daripada kita nah, yang kelima adalah kakek kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah dan ibu kita ya, orang tua laki-laki berarti kita punya dua kakek kakek dari mama dan kakek dari ayah kemudian sama juga dengan nomor enam yaitu nenek nenek ini adalah orang tua perempuan dari ayah ataupun ibu kita jadi kita juga punya dua nenek nenek dari ayah dan nenek dari ibu kemudian yang ketujuh ada paman paman adalah saudara laki-laki dari ayah ataupun ibu kita ya, nah kalau paman kita ya, menyebut kita itu apa anak-anak? anak-anak tahu enggak? paman itu menyebut kita itu apa? paman menyebut kita dengan keponakan ya, anak-anak ingat sama juga dengan bibi bibi juga menyebut kita sebagai keponakan karena apa? karena bibi juga adalah saudara perempuan dari ayah ataupun ibu kita ya, nah bibi ini juga biasanya dipanggil atau disebut juga sebagai tante ya, tulisan tante itu T-A-N-T-E tante ya, nah yang kesembilan ada sepupu sepupu itu adalah saudara kita yang dilahirkan oleh paman ataupun bibi kita yaitu anak dari paman ataupun bibi kita kita sebut dengan sepupu ya, nah itu dia sebutan untuk keluarga besar nah setelah anak-anak belajar sebutan keluarga besar bagaimana perasaan kalian? apakah kalian merasakan sedih? atau kalian merasakan guguk? atau kalian merasakan berbunga-bunga? merasakan senang? mana yang kalian merasakan? ya, jadi apapun yang kalian merasakan kalian harus percaya, harus tahu bahwa yang kalian merasakan itu kalian tidak merasakannya sendirian ya, tidak seorang diri tapi ada juga orang-orang di luar sana yang merasakan itu ya, karena kenapa? karena semua orang itu punya emosi punya perasaan ya, begitu nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita di pertemuan kali ini kita akan mengenal silsilah keluarga ya, silsilah keluarga besar ya, ketika anak-anak mendengarkan kata silsilah apa yang ada di dalam pikiran kalian? coba Bu Vita berikan waktu kurang lebih 30 detik untuk memikirkan ketika membaca atau mendengarkan kata silsilah apa yang ada di dalam pikiran kalian? bisa digambarkan ya selama 30 detik dimulai dari sekarang oke, waktunya sudah habis jadi, apa itu silsilah keluarga? silsilah keluarga adalah menunjukkan asal-usul keluarga ya, jadi kata silsilah tadi artinya asal-usul ya, silsilah keluarga itu menunjukkan asal-usul keluarga ya, contohnya gimana Bu Vita? contohnya adalah nih, misalkan nih anak-anak kelas 1 anak-anak kelas 1 pasti ada kalian itu ada karena memang ada asal-usulnya ya, asal-usul kalian dari apa? dari siapa? dari ayah dan ibu kalian nah, ayah ibu kalian itu asal-usulnya dari siapa? nggak mungkin kan ayah dan ibu kalian itu ada dengan sendirinya ya, ayah dan ibu kalian itu berasal dari kakek dan nenek kalian ya, kakek dan nenek kalian juga ada asal-usulnya ya, begitu ya, nah disini Bu Vita akan berikan contoh silsilah keluarga ya, ini adalah contoh silsilah keluarganya Udin ya, Udin mempunyai ya, kakek dan nenek yang dari ibu ya, ini kakek dan nenek yang dari ibu ya, yang dari ayah tidak digambarkan disini yang dari ibu ya, ini adalah kakek dan nenek dari ibunya Udin ya, nah kakek dan neneknya ibunya Udin mempunyai dua orang anak yaitu yang disebut dengan ibu kalian ibunya Udin ya, maksud ibu ibunya Udin dan juga pamannya Udin ya, gambar laki-laki yang di sebelahnya ibu ya, kemudian ibu menikah dengan seorang laki-laki yaitu ayahnya Udin ya, ayahnya Udin ya, nah ayah dan ibu mempunyai dua orang anak dua orang anak itu siapa? namanya Mukiara dan Udin itu sendiri nah, ternyata pamannya ibu pamannya Udin ya, atau saudaranya ibu memiliki seorang istri ya, yang Udin disebut itu dengan bibi ya, nah pamannya dan bibi mempunyai dua anak ya, tapi disini gak disebutkan nama anaknya siapa tapi Udin menyebutnya dengan saudara sepupu ya, dan disini sepupunya itu cuman laki-laki ya itu laki-laki semua ya nah, itu ya, jadi ini adalah silsilah keluarga Udin nah, kakek neneknya diambil dari ibu ya dari ayahnya tidak diambil nah, sekarang dari contoh silsilah keluarga Udin itu anak-anak akan belajar membuat bagan silsilah keluarga besarmu pada buku gambar ya, bagan itu seperti tadi ya, diberikan gambar ya, kalau anak-anak punya foto bisa di foto, terus di print terus ditempel nanti di kotak-kotak yang anak-anak gambar ya, tapi kalau misalkan gak punya fotonya yaudah digambar aja sendiri ya, digambar, kalian gambarkan ya, bagan silsilah keluarga besar kalian pada buku gambar ya, dan juga berikan namanya ya misalkan kakeknya nama kakek kamu siapa ditulis nama nenek kamu siapa nama ayah kamu siapa nama ibu kamu siapa dituliskan ya, nah setelah selesai membuat silsilahnya jangan lupa juga untuk diwarnain dan dihias semenarik mungkin ya, kemudian jangan lupa untuk tetap dijaga kebersihan dan kerapihan ya, silsilah keluarganya supaya apa? supaya nanti bagus dilihat ya, dan bersih ya, oke anak-anak semua contohnya seperti silsilah keluarga Udin tadi ya, keluarga besar dari kakek dan nenek dipilih aja dari kakek dan nenek dari ibu atau dari ayah dipilih aja ya anak-anak ya nah, itu adalah untuk latihannya nah, demikian penjelasan untuk silsilah keluarga terima kasih Tuhan Yesus memberkati semoga hari ini anak-anak kelas 1 luar biasa dan semoga latihannya bisa dikerjakan dengan baik thank you dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih